Martin Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Disebutkan Martin Paes adalah seorang pemain yang tidak punya darah Indonesia, namun dia bisa dinaturalisasi berkat neneknya bernama Nel Appels van Heist yang lahir di kota Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940, yang merupakan seorang Blitzvers. Blitzvers adalah sebutan bagi orang keturunan Eropa, yang lahir dan menetap di Indonesia saat masih bernama Hindia Belanda. Pelatih Shin Taeyong, ST, pun kepincut dan merekomendasikan Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pria berusia 26 tahun itu sebenarnya direncanakan menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon pada awal Maret 2024. Namun, Paes sempat mengalami kendala dalam proses pewarga negaraan karena masalah regulasi FIFA berkaitan dengan perubahan federasi. PSSI kemudian mengajukan banding terkait status Paes kepada pengadilan arbitra seolahraga pada Maret. Setelah resmi menjadi WNI, Paes pun langsung melakukan debut pertamanya melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. Martin Vincent Paes sukses menjadi pahlawan bagi Timnas Indonesia dalam dua laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aksi heroiknya menghalau bola masuk ke gawang, membuat Paes pantas dijuluki Martin, Spider, Paes. Martin Paes menjadi penyelamat Indonesia di laga melawan Arab Saudi dan Australia. Statistik mengagumkan pun ditorehkan oleh keeper debutan Timnas itu yang telah berjibaku mengawal gawang Tim Garuda. Pada pertandingan pertama, Martin Paes bagi Timnas Indonesia langsung menjadi pemain yang menarik perhatian lewat berbagai penyelamatannya. Momen penting Paes kalah berhasil menghalau penalti Kapten Arab Saudi, Salem Aldausari pada menit-menit akhir pertandingan, meskipun penalti tersebut awalnya karena blunder sang keeper. Menurut data Sofas Choré, keeper yang bermain di FC Dallas ini melakukan tiga kali penyelamatan dan dua kali penyelamatan terjadi di dalam kotak penalti. Rating yang diberikan untuk performa Paes di lapangan adalah 6,8. Statistik Paes pada pertandingan kedua makin naik dengan melakukan lima penyelamatan dari sembilan belas percobaan tembakan pemain Australia sepanjang dua kali empat puluh lima menit. Bahkan empat di antaranya adalah penyelamatan di dalam kotak penalti. Alhasil Paes pun dinobatkan sebagai pemain terbaik pada pertandingan atau man of the match melawan The Sochros. Statistik di Liga Amerika Serikat atau MLS saat membela FC Dallas juga patut diancungi jempol. Dilansir di laman MLS, keeper utama FC Dallas ini menjadi penjaga gawang urutan kedua dengan penyelamatan terbanyak di regular season. Paes total melakukan 107 penyelamatan dari 27 laga yang dimainkan. Atas aksi gemilangnya, Martin Paes pun terpilih sebagai penjaga gawang di ajang MLS All-Star 2024, bersama nama-nama beken, termasuk Lionel Messi. Perlu diketahui, sebelum di FC Dallas, Martin Paes pernah bermain di Liga Utama Belanda, membela klub NEC Nijmegen dan FC Utrecht. Selama membela FC Utrecht, Paes mencatatkan total 44 penampilan dari musim 2018-2019 hingga musim 2021-2022. Rinciannya adalah, 1 kali bermain di musim 2018-2019, 18 kali bermain pada musim berikutnya. Kemudian pada musim 2020-2021, Paes menjaga Mr. Gawang, 8 kali dan 17 kali pada musim 2021-2022. Selama bermain untuk Utrecht, Paes telah mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi dengan total 4.264 menit bermain. Dari jumlah tersebut, Paes kebobolan 63 gol dan mencatatkan 12 kali clean sheet. Kemudian pada Januari 2022, FC Dallas meminjam Paes. Performa apiknya membuat klub tersebut tertarik mempermanenkan statusnya pada musim panas 2022. Musim ini, Paes telah tampil sebanyak 9 kali untuk Dallas, kebobolan sebanyak 12 gol, dan mencatatkan clean sheet dalam 3 pertandingan. Karir di tingkat internasional, Paes pernah membela timnas Belanda U19 pada Euro U19 tahun 2016 dan 2017. Selain itu, ia juga pernah bermain untuk timnas Belanda U20 dan U21.